hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di al-tutorial nah oke pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah tampilan status bar Android menjadi status bar iPhone di semua HP Android pokoknya bisa dan kalian perlu tahu juga bahwa cara ini kalian enggak perlu lagi install aplikasi tambahan untuk fullscreen ataupun untuk aplikasinya juga nggak numpuk ketika ada notifikasi dan enggak double lah pokoknya nah pokoknya langsung sikat aja cara ini guys langsung aja silahkan kalian download terlebih dahulu aplikasinya di link di deskripsi yang sudah saya sediakan dan juga sudah silahkan install aja ya di sini saya buka dulu aplikasinya di file manager saya biasa guys kalau Xiaomi ada iklannya setelah itu klik apk kalau misalnya kalian kalian bingung habis download dan enggak tahu tempatnya dimana kalian cukup perlu masuk ke apk aja ya nah ini kita install dulu nah oke guys disini sudah berhasil terpasang di HP Android kalian dan ini juga ukurannya sangatlah kecil jadi enggak perlu khawatir kalau memori internalnya bakalan kehabisan dan disini masih proses memindah ya kita langsung buka ini udah selesai nah jika udah silahkan kalian pilih arah panah ke kanan ke kanan ini silahkan pencet saja sampai selesai ya Nah seperti ini sampai selesai Nah setelah itu silahkan kalian pilih star nah ini ya di sini silahkan kalian aktifkan modify settingnya nah disini ini silahkan kalian aktifkan nah setelah itu silahkan kalian aktifkan accessibility servicenya nah disini cari bagian sebentar yang mana ya Oh ini sorry yang ini silahkan aktifkan karena setiap HP juga terkadang berbeda-beda nah ini udah aktif semuanya setelah itu silahkan kalian pilih yang status bar nah disini kalian disuruh pilih antara custom dan modify silahkan kalian pilih yang custom aja nah disini kalian bisa langsung enable custom Oh ini disuruh aktifin dulu sorry aktifin izinkan izinkan kembali lagi klik OK izinkan oke di sini udah berubah ya dan disini pilih style-nya jadi di iOS jangan lupa pilih style-nya iOS nah setelah itu kalian juga bisa mengatur posisinya ya misalnya jam kan sorry misalkan di iPhone itu kan jamnya di tengah kalian bisa pencet waktunya ini dan pencet yang titik enamnya ini ke center nah seperti ini dan maka klik OK secara otomatis ke tengah selangkan misalnya kalian bikin sistem icon-nya di bagian kiri juga bisa kayak gini set Oh sama notifikasi nggak bisa guys sorry jadi harus satu-satu ya Oh ternyata ini nggak bisa ya udah nggak papa cuman jamnya aja yang di tengah biar kayak iPhone Oh ini buat notifikasi kayaknya jadi nggak bisa memang nggak bisa ditukar ya kayaknya Oke udah gitu aja nggak papa eh setelah itu kalian juga bisa pilih kalernya tapi kalau saya enggak usah atur sih langsung aja kayak gitu aja nah sekarang kita coba cek nah seperti ini sudah seperti iPhone ya kalau ada notifikasi nggak bakalan numpuk guys Oke itu aja yang dapat saya berikan semoga kalau bermanfaat apabila kalian ada pertanyaan mengenai cara mengembah tampilan status bar Android ini jadi iPhone silahkan kalian tulisin aja di kolom komentar sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi